Aku diizinkan tinggal di sini. Kenapa kamu nyerupain sosok kucing? Coba kalau kamu ular, belum tentu kamu diizinkan. Halo teman-teman, kembali bersama saya Bims Aryo di YouTube channel Paljuring. Terima kasih banyak Kak Sara dan tim DMS bisa hadir di sini. Untuk ya mudah-mudahan bisa membantu rasa penasaran aku yang sudah bertahun-tahun-tahun aku rasakan. Nah teman-teman yang nonton Paljuring juga kurang lebih udah tahu ceritanya. Tapi aku akan ngulang lagi juga ya biar Kak Wisnu dan Kak Fadi ya? Ya Badi, Badi, Badi. Ya tahu dan Kak Sara juga. Jadi sebenarnya ini adalah mimpi pertama aku yang terjadi yang akhirnya ada sesuatu yang ikut dari mimpi itu. Jadi dari dulu memang aku udah sering digangguin, sering ada hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi gitu kan. Dari kecil, aku udah rep-rep sering banget. Aku pernah lagi tidur pas SD, tiba-tiba aku ngelihat ke atas. Itu atap jadi hitam dan mata-mata merah pada turun ke bawah banyak dan aku nggak bisa bersuara, nggak bisa ngomong gitu. Sampai keluar air mata, terus banyak hal. Nah tapi mimpi ini anehnya, jadi aku mau mengulang sedikit mimpi ini. Jadi waktu itu aku dalam mimpi aku, aku lagi jalan ke depan gerbang ini. Aku jalan ke sini dan entah kenapa aku buka gerbang ini. Pas aku buka di sini, tepat di situ ada seekor kucing. Hitam, lusuh, bulukan, kurus. Lalu aku ambil dia, aku ambil dia pakai dua tangan, set, dan aku gendong. Pada saat aku gendong kayak gini, jadi kan aku baru ngambil nih, ini mengingat mimpi itu aja lagi tuh udah berasa banget udah mulai bering-bering nih. Aku pegang dia, tiba-tiba dia berubah menjadi cewek hitam, black, rambutnya agak bergelombang. Set gitu. And then finish, selesai. Dan yaudah aku bangun, kaget, aku berpikir yaudah, you know. It's only a dream, cuma mimpi doang, gak jadi masalah. Nah, akan tetapi, setelah mimpi itu, tepat setelah mimpi itu, waktu itu kakakku yang perempuan masih tinggal di Indonesia. Dan dia tidur di kamar yang ada teras atas, yang mana kita akan samperin. Lalu, itu tiap malam kamarnya akan diketok. Tok, 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 tok. Dia kesel, dia marah, dia ngerasa kenapa sih gue harus diganggu. Besok malamnya lagi, kamar itu akan diketok lagi. Tok, 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 gitu. Dan sampai akhirnya pas ada ketokan itu, dia udah capek, dia keluar. Dia mau tau siapa sih ini. Apa sih ini makhluknya. Pas dia keluar, gue yang waktu itu masih ya jaman-jaman jalan-jalan bergaul, itu lagi manjat pager. Jadi sering banget pulang udah dikunciin, jadi harus manjat pager. Lalu dia menyadari bahwa ketokan ini datang setiap Bima lagi pulang dan manjat pager. Soalnya ngasih tau, ini adil lo udah pulang nih, gitu. Nah, tapi ini belum terjawab nih mengenai sosok si cewek hitam ini. Nah, kita berlanjut ke atas. Ponakan gue yang bernama Jana pindah ke Indonesia untuk waktu satu tahun untuk TK di sini. Lalu pada saat itu dia tidur di kamar yang mana dulu gue sering diganggu. Tapi sering diganggu sebelum mimpi kucing yang berubah wujud jadi cewek hitam ini. Nah, kamar yang kalian mungkin udah tau juga, kamar ini nih. Sayangnya ini nggak bisa dibuka, udah gudang ya. Ini yang tengah yang kamu lupak itu ya? Yes, nah ini kamarnya. Soalnya gue udah nggak mau di sini nih. Tapi waktu itu karena lagi pada ke sini, akhirnya kamar ini ditempatin sama ponakan gue. Dan gimana sih ponakan gue kan memang tinggal di luar, emang setengah bule. Mereka biasanya tidur sendiri. Anak kecil pun tidur sendiri. Cuma one day, kakak gue yang kamarnya di sini. Nah, ini salah satu tempat yang gue bilang itu. Dia selalu diketokin dari sini nih. Selalu diketokin. Nah, ini ada taras. Ben harus dibuka di depan, Ben. Hah? Serius nggak bisa dibuka? Coba-coba keluar, ada kunci nggak di luar? Nah, dia selalu diketokin dari taras ini nih. Lalu, suatu malam, dia terbangun. Gue potong dulu dikit. Itu waktu jaman dulu, penyaring nyamuknya udah ada? Belum. Jadi langsung... Suara kayu langsung ya. Ada kunci kan? Baca. Kesalah arah berarti. Nah. Oh, gue ngeliat penampakan beda. Bukan, itu orang. Oh, orang itu. Orang itu. Orang itu. Serius? Serius? Gitu. Oke, anyway. Coba gue akan coba putar keluar. Tapi intinya gue ceritakan sama mimpinya dulu. Soal kejadiannya, jadi tiba-tiba kakak gue nih jam 2 pagi terbangun. Dan hatinya merasa tidak tenang. Kok hati nggak tenang nih? Gitu kan? Lalu dia jalan menuju kamar janah. Di kamar yang di tengah tadi. Pada saat dia buka, janah yang mungkin masih TK, nggak tahu umur 3 atau 4 tahun ya. Matanya lagi kebuka. Nggak tidur. Terus kakak gue bilang janah, kamu nggak tidur? Nggak bisa ita. Manggilnya ita. Karena namanya ginta. Nggak bisa ita. Ya udah, akhirnya kakak gue berpikir udah gue akan temenin dia. Akhirnya kakak gue tiduran lah di samping dia seperti ini. Jadi dia kayak tiduran di samping dia. Sambil nyayangin. Pakai tangan kanan ya. Tangan kirinya jadi tumpuan. Tangan kanannya nyayangin. Sambil dia nyayangin, tiba-tiba dia lagi ngeliat mukanya. Dia nengok. Itu ada cewek hitam. Full black mukanya. Dengan rambut. And everything black. Lagi senyum juga ngeliatin si janah. Gue merinding parah nih. Lagi senyum juga ngeliatin si janah. Nah. Ada orang saking takutnya. Bukannya kabur malah mau dipegang sama dia kayak. Gitu. Itu pas dia. Usir dengan tangan kanan ya. Kayak saking kagetnya itu. Berubah jadi kayak gas. Kayak ada angin. And gone. Kayak asap. Asap. Iya. Nah. Disitulah. Gue mulai nyadar bahwa oke. Berarti itu cewek hitam itu. Datang. Dan. Dalam mimpi. Tapi akhirnya. Pindah kesini. Gitu. Kalau gue pribadi. Gue gak tau ya. Gue gak tau. Apakah. Dia tau. Oh. Ini orang suka binatang. Kalau gue berubah jadi binatang. Dia akan. Angkat gue masuk. Dia akan ngajak gue masuk. Atau mungkin. Dia berkeliaran di luar sana. Menyerupai kucing. I don't know. Gitu kan. Nah. Tapi disitu. Pas kakak gue. Bercerita soal ceritanya. Disitu gue yang kayak. Oh my god. That means it's real. Dan. Sambil berjalannya waktu. Banyak orang juga yang ngomong kayak. Bim. Maaf ya. Gue bukannya mau nakut-nakutin lo. Tapi. Di rumah lo tuh. Ada cewek hitam yang suka semua. Gitu. Nah. Tapi. Aku ajak ke. Balkon juga deh. Just in case. Mungkin. Ini. Balkonnya juga emang. Nah. Wait. Jadi. Dia. Berarti. Pas kakak gue keluar. Dia akan ngeliat ke bawah sana. Dan dia. Dulu ini. Parkirannya juga belum ada nih. Jadi dia akan bisa ngeliat gue. Wah. Lagi manjat gerbang gitu. Pada saat ketokan itu terjadi. Gitu. Dan. Nah dari sini nih. Ini dulu ini belum ada. Oh ya udah gak bisa ya. Udah kebuka padahal ya. Iya. Ini suka ketok di sini nih. Suaranya hilang. Apa? Nah. Beli lagi. Tadi suaranya hilang. Oke. Ya jadi. Dulu belum ada. Dia akan ketok di sini. Dan. Gak tau ya. Sampai hari ini tuh kayak. Selalu penasaran gitu. Kenapa dia datang. Aku udah. Udah dapet dari tadi sebenernya. Dari sebelumnya. Mak. Bim. Bim. Sinyalnya jelek Bim. Tidak apa. Halo? Oke. Maaf-maaf. Saya kembali, saya kembali. Tunggu. Tunggu. Halo? Cek cek. Gigi. Ini tolong Ji. Gambarnya Bima hilang ji. Ini nih. Tunggu. Dari gue. Oke. Baiklah, baik-baiklah. Tapi tiba-tiba nih, kalau gue udah ngasih cerita dia, wifi kita dipindah dengan sendirinya. Padahal handphonenya ada di sini, connected dan everything. Terus, pas gue lagi ngasih cerita dia, tim gue dinapasin. Waktu itu lagi ngasih cerita ini juga, pas di bawah, tiba-tiba kameramen gue yang paling awal, itu yang paling pertama, dia ada lighting gede banget, ada lightbox gede. Terus dia tiba-tiba gini, dia ngerapin barang, barangnya itu dirapin sampai dibulak-balik. Yang ini diangkat ke sini, balikin lagi, terus gue perhatiin aja. Orang lagi ngapain, gue perhatiin aja, kita lagi syuting untuk paljuring, udah selesai itu. Terus tiba-tiba dia gini, Bim, boleh minjem center lo gak? Buat apa? Gelap, gue mau rapiin barang. Lo gak liat lampu segede gitu, segede kotak di samping lo? Terus dia gini, oh iya, gitu. Jadi kayak gak tau deh, jadi kayak kok pas banget. Aku dari tadi, sebenernya udah nangkep dari awal. Aku sempet ngebahas juga sama Wisnu pada saat off-camp tadi. Jadi arti, sebenernya aku baru nge-arti mimpinya Bima itu pada saat Bima buka pintu dan mengangkat si kucing. Ya, itu adalah sebuah apa ya, seperti metafor bahwa Bima menginjinkan sesuatu untuk masuk tanpa disadari ya, tanpa disadari. Ya, aku merasa ini energinya beda sekali dengan sosok yang kita temukan di daerah Misteri Sarah. Ya, ini lain ya. Agak jahil, kalau menurut aku. Agak keras. Tapi kerasnya beda sama yang di pohon ya. Kalau yang di pohon kan keras karena memang kuat aja ya. Sudah lama berumur mungkin. Nah, ini tuh keras agak gak enak ya. Ya. Agak gak enak. Berarti udah berapa tahun ya, semenjak dari mimpi itu berapa lama Bima? Mungkin 10 tahun udah ada. Terakhir, gangguan apakah yang dirasakan oleh Bima? Terakhir ya, terakhir. Nah, kalau untuk aku pribadi, kayaknya udah hampir gak ada. Tapi terakhir, kita syuting paljuring mungkin sebulan lalu crew aku dinapasin sama dia. Pas di samping kupingnya. Lagi. Gitu. Tapi berarti gak ada gangguan yang teror berarti ya. Cuman di napasi. Nah, itu mungkin. Yang kamar, yang gak tau yang napas itu. Nah, terus yang... Yang suka napas itu. Yang di kamar sekolah itu bukan sih? Yang suka mainin rambut itu. Yang mainin rambut. Iya, yang anak kecil main gitu. Jadi... Karena banyak, jadi... Aduh, biung juga nih. Yang mana nih yang dia gitu. Tapi... Berarti tidak ada gangguan yang signifikan berarti. Ngerti gak maksudnya? Iya. Iya kan? Maksudnya... Kalau misalnya udah lewat dari 10 tahun. Berarti gak bukan... Apa? Dia tuh bukan yang ganggu neror gitu loh, Pak. Oh, iya, iya, iya. Faham, Pak. Tapi... Mungkin di awal-awal aja. Iya, tapi serba. Mungkin di awal-awal aja. Maksudnya di maju baru pindah juga ke situ, kan? Iya. Gitu. Awal-awal mungkin. Pas awal-awal, memang pas awal-awal setelah mimpi itu tuh banyak. Ada aja gitu. Tiba-tiba temen dateng. Terus pas mau pulang. Lah, Bim. Ada yang iseng nih di rumah lo nih. Kenapa? Kaca mobil gue depan kanan kiri diturunin. Itu. Terus. Iya, suara ponakan aku di atas lagi main. Terus pernah juga aku lagi main PlayStation sama temen aku. Tiba-tiba disiulin kenceng banget tuh. Bener-bener kayak siulan kenceng banget. Sampai kita lempar tuh sticknya tuh ya sama-sama dengar. Jadi... Nah, tapi itu berakhir di saat yang aku cerita. Aku udah capek dengan rasa takut. Udah kayak, aduh masa sih mau takut terus? Mau sampai kapan? Dan aku balik badan dan ngelawan. Pas di lawan itu... Nggak tau energi aku meningkat. Keberanian aku meningkat. Sampai mereka berpikir yaudahlah. Dia udah nggak takut sekarang gitu. Mungkin dulu aku masih menjadi sebuah target. Sebuah prey. Tapi akhirnya yaudah gitu. Udah nggak. Jadi ya mungkin yaudahlah gue tinggal aja di sini gitu. Nek, Bima. Ini Bima barusan menjelaskan gangguan-gangguan lagi. Tapi... Oknumnya bukan dia. Hmm? Jadi bukan dia nih pelakunya. Lain lagi ya. Aduh. Suara anak kecil yang bermain itu sosok yang di luar. Sosok yang di depan. Yang di pohon. Yang di pohon. Kan bisa jadi apa aja. Yang gede. Yang gede. Yang gede. Karena apa? Karena dia ini... Aku coba untuk ajak bicara. Dia sekarang ada... Agak di belakangnya. Agak di belakang lima. Tapi dia nggak mau ke tempat terang. Waduh. Alright. Di sini mungkin nggak sih? Di situ tuh. Siapa tahu... Yang suara... Lu kan sempat cerita di diari Misteri Sarah di rumah aja. Yang lampu kamar lu dimati. Mimpiin dia. Mungkin nggak sih? Karena dia nggak suka terang. Soalnya kalau sosok yang ada di kamar yang ada kacanya. Dia suka terang. Hmm... Ini datangnya setelah bimau besar. Yang ini... Ini datangnya ini setelah bimau yang gede nih. Maksudnya aku ngeliat bimau udah-udah seperti sekarang ya. Bimau lu dimimpiin kucing itu berapa tahun yang lalu? Yang pasti sih ya... Sebenernya kata Kak Sarah bilang udah dewasa. Gitu. Berapa tahun yang lalu? Ya sekitar 10-12 tahun lah. Yang lalu. Maksudnya bukan SMA, bukan SMP gitu? Iya, bukan. Ini udah selesai gambarnya. Ini dia tadi aku mencoba untuk ngobrol sama dia. Dia nggak mau ke... Nggak... Nggak mau... Apa ya? Dia... Menampakkan diri. Aku ngerasa gitu juga. Aku ngerasa kayak gitu. Kayak sesuatu tentang dia yang... Dia nggak mau dikenal gitu loh. Kayaknya dia nggak mau dikenal. Dan apa... Dia senangnya dikegelapan. Mau nggak kita gelapin dikit punya? Coba. Lebih baik aku di kamer atau di balkon sini? Terserah lo nggak tahu. Di sini nggak apa-apa kok. Di sini nggak apa-apa. Coba. Di sini kasih lihat dulu Bima. Mampus. Mampus. Oke. Aduh. Gila ini rambut itu. Itu sampai bawah rambut itu. Gelap. Mas ini gelap semua nih. Mostly hitam ya. Ini hitam juga sebenarnya. Iya. Iya, iya, iya. Tapi biar... Tapi itu sampai bawah itu rambutnya dia. Aku nggak tahu. Bukan. Ini hanya kayak asap... Apa nggak? Iya, asap hitam gitu loh Mas. Baik, baik. Oh my gosh. Tapi... The face is scary ya. Kalau yang tadi kan masih yang... Sorry to say. Tapi agak enak dilihat kok. Ini agak-agak menakutkan ya. Serem ini. Eh. Cilin lagi, cilin. Hmm... Buka. Jail ya? Iya, jail. Tapi ini aneh Dino. Dia nggak mau maju nih. Coba ini set... Apa bawa lampu kita juga kita kecilin? Hmm... Coba satu deh. Kecilin dikit. Coba, bentar. Coba lampunya dikitin lagi. Mundurin lagi. Kita butuh kegelapan nih. Mundurin lagi atau kecilin lightnya. Oke. It's too dark. Too dark. Sini dikecilin. Nah, bikin kita udah. Mudurin lagi. Oke. Menurut dia ya, menurut dia. Aku nggak salah kok aku diizinkan untuk tinggal di sini. Memang sih. Memang aku yang kayak dengan pas ngeliat, ya udah aku angkat dan bawa dia masuk gitu. Aku diizinkan tinggal di sini. Kenapa kamu nyerupain sosok kucing? Coba kalau kamu ular. Belum tentu kamu diizinkan. Apalagi kecoa. Oke. Perempuan ini, dia main kejar-kejaran sama yang di pohon. Sama si cowok ini. Ya. Bukan kejar-kejaran apa ya. Seperti kayak... Apa... Sama yang lebih tua gitu loh. Agak segen gitu ya. Segen. Apa namanya... Dia memilih untuk tidak ada di satu tempat sama yang gede. Oh, maksudnya kalau si gede lagi di sini, dia cabut kemana? Nggak mau dia cabut. Ya. Menghindar, menghindar kayak agak segen gitu ya. Menghindar, menghindar. Menghindar. Tapi... Segen belum tentu, menghindar iya. Ya di males. Ya males aja kayak, ada yang lebih dominan dari gue gitu. Ya. Sedangkan dia pengen dominan. Enggak. Nggak mau ada masalah aja. Ya. Gitu. Cuman emang... Apa ya... Dia attention seeker gitu. Kayak... Pengen... 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 Apa sih? Orang acknowledge. Apa sih namanya? Pengen orang tahu kalau... Hey! I'm here! Gitu. Tapi ya itu. Untungnya... Apa... Dia bukan... Sosok... Yang... Semengerikan wajahnya ya. Maksudnya... Dia sama sekali tidak... Menurut dia... Itu bukan... Bukan gue yang... 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 Berubah wujud. Itu bukan dia. Gitu. Hmm... Yang matiin lampu... Bukan dia juga berarti? Bukan. Banyak ya... Rumahnya... Yang matiin lampu... Asli. Yang matiin lampu udah jelas bukan dia. Jujur. Jujur. Bukan juga ya. Baraku... Hehehe... 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 Enggak tapi... Ya aku penasaran juga nih Kak Sarah. Nyalan lagi nyalan. Dia kan muncul... Sebagai kucing ya. Hehehe... 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 Let's say... Dia muncul kucing hitam yang gak lusuh pun. Mungkin aku memang karena suka binatang. Apa aja bakal aku angkat masuk asal binatang gitu kan. Gitu kan. Tapi kenapa dia harus lusuh? Kenapa harus terlihat? Kayak... Lusuh terus kulitnya tuh budukan. Kenapa apakah? Karena... Karena supaya ya... Kucing yang membutuhkan pertolongan. Yang membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi... Ya... Bima bereaksi. Ya seperti Bima kalo lagi bangun juga gitu. Ya udah nih gua... Ayo masuk gitu. Kayak kasih shelter kan. Gua rawat gitu ya. Iya. Bener sih. Bener. Ini tapi ini... Maksudnya... Ini kan... Dia datang lewat movie seperti... Memanipulasi sebenernya. Iya. Iya kan. Akhirnya membuat Bima buka pagar... Dan diizinkan untuk masuk. Iya. Sekarang yang bisa Bima lakukan adalah... Misalnya ya... Misalnya gini. Ini terserah Bima tau. Ini kan... Kamu yang ngejalanin jadi kamu yang tau. Jangan... Membiarkan mereka... Press pass. Atau... Melewati batas... Tempat tinggal Bima. Ini adalah rumah gua. Kita memang hidup berdampingan. Gua terima. Tapi please. Lu harus jaga juga. Gitu. Oke. Itu. Itu paling penting. Dari rasa ya. Dari rasa. Set the boundaries. Set the... Apa? The shield gitu. Bahwa... Ya oke. Misalnya... Ya udah kemarin gua kecolongan. Tapi emang gua emang niatnya mungkin emang... Memenolong. Memenolong kan? It's fine. Selama... Ya lu jangan ganggu. Hmm. Siapapun yang ada di rumah ini. Iya. Itu aja sih. Yang harus ditekankan. Ya cuman bagus sih maksudnya. Iya. Karena gak ada laporan apa-apa gitu loh. Dari Bima gak ada yang... Terror gitu loh Pak. Kalau dari wujud kan ini kan serem banget. Serem banget. Asli. Oh my gosh. Ini serem banget banget. Parah. Parah. Ya kan? I can see. Iya, 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 iya. Iya sih. I mean. Gak tau ya. Maksudnya. Memang. Ehm. Aku ini orang yang... Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Megat. Mereka,過aya gue agak diem. West ifient, dividing. Jadi nyut-nyut sama contoh gue? Iya, iya, iya. Aku ini kan memang orang yang termasuk... Ya gak tegan kalo sama hewan ya. Ibaratnya kalo hewan apapun aja. Kalo aku liat... Jenis apapun, aku pasti bakal berusaha nolong, rawat gitu. Dan mungkin, ya itu alasan dia datang sebagai kucing itu. Dan, ee.. Kalo dulu kita ngomong disaat aku masih takut... Mungkin boundary itu pun aku belum punya. Tapi kalo sekarang... Aku di posisi yang, wah kalau seandainya ada yang datang atau ganggu, pasti aku bakal secara energi juga ngelawan gitu, kayak even orang-orang disini yang takut, ada yang temen yang takut atau apa, aku selalu meyakinkan mereka bahwa enggak, dia enggak bakal ganggu gitu, kalau dia ganggu, gue bakal ibaratnya ngerasain dia juga gitu, kayak memang aku kurang paham tapi sama halnya energi kepada hewan gitu, maksud aku, I can feel it gitu, kita bisa kuatin energi kita, kita bisa ada perlawanan gitu, cuman selama ini sih, udah lama sih enggak ada energi-energi atau kejadian-kejadian yang memang ingin mengganggu atau ingin melakukan suatu hal yang enggak menyenangkan atau enggak enak gitu, atau mungkin tiba-tiba di rumah, ah dengan sendiri pengen marah-marah gitu, kan ada kan kadang energi-energi yang diciptain untuk, kok kita emosian gitu, nah itu enggak ada gitu, tapi kalau soal banyak makhluk di rumah ini, nah itu yang bikin gue sebenernya agak bingung, dan memang banyak, karena kejadian itu, kadang itu gini, ntar diingat, oh ya waktu itu pernah kayak gini, ntar diingat lagi, oh ya waktu itu kayak gitu. Ini dateng kan dia? Sebelum ini? Sebelum dia dateng ya? Sebelum ini? Sebelum ini? Sebelum ini? Sebelum ini? Sebelum ini? Gitu, jadi kayak weird gitu, jadi kalau mungkin Kak Sarah bilang banyak, ya banyak kali disini. Iya, iya memang. Sebelum ini, kenapa lu mau dateng ke BIMA? Gua pengen nanyain pasangan dia, kenapa lu dateng ke BIMA? Kan dia mencoba, karena gini, dia niat banget datengnya sampai memanipulasikan BIMA. Dia tahu karakter BIMA bahwa, kalau gua dateng sebagai binatang, musuh, segala macem, BIMA bakal terima. Karena sosok-sok ini adalah sosok yang dibuang, yang pernah digunakan oleh praktisi ilmu hitam, dan digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada. Untuk mengantarkan santet, insya-sya-sya. Jadi, dia ini dibuang nih. Jadi misalnya, misalnya dia dikirim nih, ada satu praktisiner dikirim ke orang A, klub, mempel. Orang A dateng ke bukun, atau ke orang pinter, atau ke ustad lah gitu ya, ke ustad, ustad. Dibuang nih, dibersihin orangnya. Set, dibuang. Dibuang lah kemana gitu ya. Nah, dia nyari nih, loh, sedih. Kok kemana ya? Kok kemana ya? Gitu. Nah, terus kayak mungkin, gak tanpa sengaja dia menemukan, ya mungkin rumah BIMA gitu. Dan kayak ada energi, dia pilih nih energi. Wah, ada yang nyaman nih kayaknya buat gue gitu. Kayaknya begitu. Tapi, aku yakin, dia adalah korban juga ya. Ya makhluk sosok yang pernah digunakan, atau disalahgunakan oleh praktisi ilmu hitam. I see, I see. Tapi untungnya, ya disini aku gak, ya aku gak ngerti-mengerti juga. Dan, ya mungkin dia sekarang free ya. Dalam artian, bukan ketemu orang lagi yang, wah, gue kembali mempekerjakan lo lagi. Ngalah energi lo lagi untuk ngelakuin hal-hal yang buruk gitu kan. Mungkin, mungkin BIMA adalah salah satu orang yang bisa membantu dia untuk berproses menjadi lebih baik. Jadi, sekarang udah tau mungkin, ya mulai didoakan aja sih secara, apa ya, ikhlas. Iya. Siapa tau, dari wujudnya pelan-pelan akhirnya berubah, menjadi dia yang sebenarnya tidak semengerikan ini, dan siapa tau dia akhirnya bisa pergi gitu. Karena, karena dia dari awal udah kuat nih. Nama BIMA ngerti gak sih, ada, 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 kita bisa bilang special bond gitu. Karena, aku inget BIMA pernah, oh di mimpi dia ngomong gitu. Dia pernah ngomong gini ke BIMA, ya gak? Kamu udah siap ngeliat aku? Nah, itu, itu wakil itu mimpi itu, apakah itu dia? Dia? Oh my gosh, iya. Yang dia datang di mimpi, apakah kamu udah siap ketemu aku? Terus aku bilang, aku siap. Tapi terus dia ngomong gini, tapi jangan lupa. Eh, tapi saya mengingetin, muka saya jelek. Lalu aku takut, lalu aku takut. Lalu ada tangan, tangan ini masih dimimpi nih. Tapi pas nyampe kesini, sampe kebangun, sampe masih berasa di pipi. Kayak seolah dia mau ngasih tau bahwa, it's not a dream. Related semuanya. Mantap, keren. Ini, tapi, oke guys. Nih, kembali lagi untuk temen-temen penonton Valjuring. Sosok yang mengerikan itu belum tentu bermaksud untuk melukai atau mencelakai ya. Atau mau melakukan sesuatu yang negatif. Ini, ini unik. Ini unik banget. Dan, dan ternyata memang sebenarnya mungkin salah satu orang yang dia, dia mungkin sudah tau bahwa, Bima lah yang bisa membantu dia. Iya, iya. Jadi secara energinya, kita tau ya namanya semesta. Iya. Ini kan unik ya. Eh, apa, dengan Bima akhirnya tau sekarang, kita mulai ikut, kita ikut mendoakan juga. Ya akhirnya jadi membantu berprosesnya lebih cepet. Iya, mudah-mudahan. Kak Sarah. Iya. Sorry, berarti aku hanya mau add. Kayak sama lah kayak manusia, kita nggak bisa judge a book by its cover. Bentuk atau rupa yang menyeramkan bukan berarti hatinya jahat ya. Iya. Betul tuh. Alright. Nah ini temen-temen perlu tau juga nih kayaknya nih. Ya lu kayak liat muka gua aja ya kan. Baby face. Gua ngeliat mukanya baby face. Baby face. Baby face. Lelelel. Nomor sepatu berapa? Enggak saya banyak sekali. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Karena kamu selit banget di sini. Iya, iya, oke. Kita bisa bantu proses ya. Iya. Iya, bisa bantu proses. Dan seperti yang aku bilang, Bima adalah orang yang juga peka. Dan apa ya, mau enggak mau, Bima itu juga seperti magnet untuk mereka. Iya. Jadi itu adalah kenapa kok rasanya rumahnya rame. Sebenarnya mungkin enggak. Oke. Karena lu pulang dan lu tinggal di situ, Bima. Jadi magnet. Iya. Iya, iya, iya. Iya siapa tau. Karena mungkin aja dari Tuhan bahwa lu bisa bantu mereka juga. Mungkin lu dikasih gift juga. Cuma lu belum asa aja. Bener, bener. Itu waktu itu pernah kita omongin ya Kak Sarah ya. Dan gak tau kenapa ya. Jadi gue pribadi itu selalu punya pemikiran yang sama hal terhadap manusia. Bahwa I believe, I believe, tiap manusia itu pasti baik gitu. Ada kebaikan gitu. Dan kalau kita bisa mengeluarkan sisi baiknya, even yang jahat pun bisa jadi baik. Ibaratnya something like that lah. Maksudnya kayak, belum tentu orang ini jahat ke A, dia akan jahat ke B. Cuma tergantung cara kita bisa membawa dia gitu. Dan pemikiran gue di dunia gaib, mungkin ini juga karena gue awam sorry ya. I feel kayak ya udah, if you wanna come, come. Yang penting jangan ganggu. If you wanna chill, chill gitu. Jadi, tapi ya mungkin karena kasar lebih berpengalaman juga mengingatkan bahwa tetep lu harus ada batasan. Karena kita gak tau siapa aja yang bisa memanfaatkan kebaikan itu. Bener ga sih? Betul, exactly. Betul, exactly. Tetep, tetep kita memancarkan yang positif, tapi harus tetap waspada. Ya kan? Tetep, tetep melawan yang ga baik dengan energi baik, tapi tetep, pokoknya waspada itu jangan sampai kita off guard. Ya kan? Karena semakin kita memancarkan energi baik, semakin jahat orang-orang ini mau menggunakan, mau mencoba mencari celah gitu. Jadi tetep waspada. Yes, yes. If you wanna come, come. If you wanna chill, chill. Itu jangan lupa, botolnya di meja, es batunya dibokas. Betul kan? Iya betul. Tapi jangan lupa beresin lagi. Jangan lupa beresin lagi. Campur sendiri. Pasti minum serup. Minum serup. Minum serup. Nanti-nanti kita akan... Yes. Iya mau banget dong, aku mau fotonya dong. Fix banget. Amazing. 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 Aduh, thank you banget. Thank you banget buat waktunya semuanya. Sehat selalu, sukses selalu. Buat tim DMS dan mudah-mudahan nanti di... Bukan new normal, tapi the normal lagi. Siapa tau kita bisa, apa, tim DMS bisa main kesini langsung ya. Buat ngeliat langsung. Karena masih ada beberapa lokasi, termasuk yang di belakang nih. Yang lumayan lah. Kayaknya ada aktivitas-aktivitas yang seru. Ada PR juga ya, tadi. Oh iya, ada PR satu yang di... Ada PR ya. Yang tadi di kaca. Yang tadi di kaca. Yes, yes. Alright. Oke. Alright teman-teman semua. Makasih. Ini, ini, ini. Dan ini juga atas request pal juring. Top comments pasti. DMS. DMS. Kasara Wijayanto. Please, please, please. Nah jadi teman-teman semua akhirnya kita bisa collab. Dan hopefully pasti nextnya pengen collab kita bareng. Gitu. Thank you so much. Semuanya. Again. Sukses selalu ya. Alright. Thanks for watching everybody juga. Bye bye. Bye. Guys. Jadi kita baru aja selesai. Seperti lo bisa nonton tadi. Bersama Kasara Wijayanto. Tim DMS. Dan apa ya. Perasaan gue nih. Aneh banget gitu. Perasaan gue itu. Seolah. Banyak hal. Yang masih merupakan misteri. Dari Kasara bilang sebenernya Bima juga tuh. Sensitif. Ada kelebihan untuk merasakan. Gue berpikir. Terus. Gue harus gimana nih gitu. Gue harus yang kayak. Ya sudah. Lupakan itu. Atau gue harus. Mendalami itu. Dan lebih. Bisa connect. Lebih bisa paham. Lebih bisa mengembangkan gitu. Dan kalau pun gue bisa mengembangkan dan. Gue bisa lebih sensitif. Untuk apa. Gitu loh. Jadi. Banyak sekali pertanyaan sih sekarang di benak gue. Dan yang kedua. Jadi ternyata. Yang gue berpikir mungkin selama ini itu si cewek hitam. yang menentu. Yang si napas. Itu lain. Sosok-sosok yang lain gitu. Karena. Pemikiran awam gue tuh ya tadinya ya. Ya udah ada dua di rumah ini. Si yang udah berumur. Sama si cewek hitam. Tapi ternyata. Ada sosok-sosok lain yang ada disini. Ya. Masuk akal sih. Secara kita gak bisa ngeliat. Secara gue pribadi gak bisa ngeliat. Jadi. Ya mana gue tau. Ada berapa. Ada berapa banyak. Siapa aja mereka gitu. Tapi ya. Setidaknya. Kita udah ngeliat. Foto. Ini gue masukin lagi nih fotonya. Cewek hitam itu. Dan walaupun mukanya menyeramkan. Tidak semenyeramkan hatinya. Kalau seperti Kasada bilang. Dia adalah makhluk yang. Dipergunakan. Dieksploitasi. Oleh orang yang. Menggunakan dia untuk ilmu hitam. Lagi-lagi. Manusia yang jahat ya. Gitu loh. Ya udah lah. Gue masih. Masih. Masih sangat. Awam untuk hal ini semua. Tapi. Hopefully. Gue berharap. Next. DMS bisa datang kesini. Karena feeling gue sih. Bagaimanapun. Bagaimanapun feeling gue. Lo ngeliat. Sebuah pemandangan. Let's say. Gue kasih lo pemandangan. Sebuah pantai. Atau air terjun. Nih. Kayak gini tempatnya. Wow. Keren. Video. Lihat kanan kiri. Sama lo langsung berada di tempat itu. Itu. Berbeda. Kalau lo ngeliat langsung. Dan harapan gue. Mudah-mudahan. Dalam waktu dekat. Tim DMS bisa datang kesini. Menginjakan kaki disini. Dan melihat langsung. Dan kita lihat. Makhluk-makhluk apa aja yang. Mereka akan temukan disini. Dan yang lebih menarik lagi. Ternyata ada cerita dibalik. Makhluk-makhluk tersebut. Dan. Alasan. Kenapa. Sebabnya. Mereka ada disini. Thanks for watching guys. Tinggalkan komen. Di bawah. Gue juga pengen tau pendapat-pendapat kalian. Dan. Sampai ketemu di. Paljuring. Berikutnya. Selamat. Terima kasih telah menonton!